Hezbollah pasukan Lebanon melakukan penyerangan pertama atas respons dari kematian petinggi Hamas Saleh al-Aruri. Adapun serangan itu diluncurkan pada 1-6 Januari 2024, Hezbollah pun merilis rekaman yang menunjukkan penargetan pangkalan kontrol dan pengawasan udara strategis Israel Meron. Dalam video yang dirilis oleh Hezbollah, pada minggu 7 Januari 2024 dijelaskan bahwa ada 62 rudal dan roket yang dilesatkan ke markas udara Israel itu. Adapun markas itu dianggap sebagai markas paling sensitif dan kritis milik entitas pendudukan di wilayah utara, di mana markas itu bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengatur semua operasi udara menuju Syria, Lebanon, Turki, Siprus, dan bagian utara cekungan Mediterania Timur. Hal ini termasuk Perang Dunia Maya, Mata-Mata, dan operasi serangan udara dan drone Israel. Selain itu, kota ini juga menampung para jendera, unit kelip, dan perwira tinggi Israel. Dalam video yang dirilis tersebut, menggambarkan serangan tepat di beberapa lokasi dalam Meron. Hezbollah mengatakan bahwa operasi tersebut merupakan tanggapan awal terhadap pembunuhan Israel terhadap Saleh Al-Aruri, wakil kepala Biro Politik Hamas. Selain itu, serangan itu sebagai pembalasan atas toasnya rekan-rekannya awal pekan ini dalam serangan di pinggiran selatan Beirut.